10 Kasus Pemberhentian Manggung Saat Konser di TV Halo, selamat datang di channel Daftar Populer Banyak loh peristiwa yang dialami sama band atau penyanyi saat sedang konser atau live di TV Dan yang paling parah sih, kalau sampai diberhentikan, penyebabnya ada banyak guys Kalau penasaran, kita akan menunjukkan 10 kasus di dalam video berikut Mari kita saksikan bersama dan memetik hikmah di baliknya Namun sebelum kita lanjut, silahkan di klik subscribe-nya dulu ya Mari membangun channel ini dan bersama kita berbagi info menarik dari channel Daftar Populer 10 Ben asal Jogja yang pernah menjadi favorit di tahun 90-an Saila on 7 pernah mengalami peristiwa yang tidak mengenakan Saat itu guys, Duta dan kawan-kawan sedang konser di acara Farmasi Cup 2018 di lapangan parkir Mandala Kejadian ini pun diketahui setelah beredar video di Instagram Terlihat, polisi ini naik ke panggung dan menghentikan konser mereka Nah setelah kejadian tersebut, basis Saila on 7 menjelaskan bahwa penghentian konser mereka oleh polisi terjadi karena rundown acara yang sedikit ngaret Saila on 7 sebenarnya hanyalah korban dari gak becusnya tim penyelenggara dalam manajemen waktu mereka Tapi Adam dan kawan-kawan mengaku bahwa mereka gak kecewa dengan tim penyelenggara Tapi lebih kepada polisinya yang cenderung arogan Pihaknya pun merasa seperti sedang ditindas Tapi mereka tidak ingin bermasalah dihukum jadi nurut aja maunya pak polisi ini Wah cemumut ya kakak-kakak Saila on 7 9. Endang Sukamti Endang Sukamti memang punya basis penggemar yang tidak sebesar slang ataupun Iwan Faust Tapi saat mereka manggung wajib rasanya untuk bergoyang Denasal Jogja ini sampai pernah membuat para penonton bergoyang gak karuan di sebuah konser yang mereka adakan Konser yang diadakan di Stadion Krido Sona waktu itu membuat sebagian penonton heboh Tapi tetap dalam barisan hingga salah seorang polisi ngamuk dan melompati mereka Terlihat dalam sebuah video yang tersebar, polisi-polisi ini malah memukul dengan pentungan beberapa penonton Wah wah sadis banget loh hingga terpaksa konser ini berhenti sejenak Sebenarnya gak ada aturan ya yang mengharuskan polisi menggunakan kekerasan kepada siapapun yang tidak memakai senjata dan tidak melawat Dan harusnya polisi Indonesia ini mendapatkan edukasi mengenai gigs dan konser musik Pogo dan musik bukan berarti ribut dan rusuh pak 8. Piwi Gaskin Pada acara pekan raya pemuda Sulsel 2018 silam, Piwi Gaskin ini ikut memeriahkannya Saat di pertengahan lagu fluktuasi glukosa, Sansan, sang vokalis dan gitaris Doci menghentikan permainan mereka Menegur beberapa penonton yang kedapatan ricu Mereka pun menegur dengan bijak dan mengatakan, pusing jangan baper guys Setelah beberapa menit menegur, Sansan menginstruksikan untuk memulai lagi bermain Tapi sekali lagi, dengan sangat kecewa ia menghentikan kembali permainannya Kali ini Sansan lebih keras lagi dan menunjuk seorang pria yang sepertinya memakai baju kemeja putih Pria ini diduga sebagai pemicu perkelahian, Sansan ini sampai emosi dan konsernya pun terhenti sementara Ya tapi emang sih, Mosin emang sering jadi pemicu perkelahian jika gak paham aturan Mosin Gak boleh baper ya guys, kalau gak kuat mental dan fisik, jangan ikut lingkaran 7. Tip X Tip X juga pernah mengalami hal yang sama saat sedang konser di Korea Selatan Konser bertajuk Festival Gebiar Indonesia ke-2 ini memang sangat menyenangkan Terus kapan tip X ini membuat penonton asik berjoget hingga beberapa penonton ini membuat kerusuhan Hampir semua orang meneriaki oknu perusuh dengan kata, woy kampungan Sampai-sampai panitia dari Korea Selatan turun tangan dengan penerjemahnya Tresno si vokalis dan tim dari Indonesia sampai harus membatasi penonton untuk tidak lagi masuk ke barikada Walaupun sempat terhenti sementara, namun tip X tetap melanjutkan penampilannya dengan sangat profesional dan tetap asik tentunya 6. Nela Karisma Kali ini Nela Karisma yang mengalaminya Saat sedang konser di kota Lamongan, Nela Karisma tiba-tiba dihentikan saat sedang asik-asiknya bernyanyi Pihak keamanan menghentikannya karena suasana semakin tak terkendali Pihak keamanan menginginkan penonton untuk menikmati penampilan Nela dengan hanya duduk aja Biar lebih tertib dan semua orang bisa menyaksikan tanpa ketutupan dengan yang lainnya Lah nonton dangdut-duduk, gimana jogetnya tuh? Bisa pipis nahan joget bos Penonton malah bubar satu-satu tuh kelihatannya 5. Blackpink Yup, Blackpink pernah juga dihentikan saat sedang konser loh guys Saat itu Blackpink sedang live dan baru saja memulai membawakan lagu Forever Young Tapi tiba-tiba, seorang kru muncul dari belakang panggung Kru ini menghentikan dan menjelaskan ke Blackpink mengenai masalah yang terjadi Akhirnya, Lisa dan kawan-kawan gak jadi nyanyi dan berjalan ke belakang panggung Diantar oleh kru tersebut Janjinya Panitia sih akan lanjut lagi setelah masalah selesai Tapi sampai berakhir, Blackpink ini gak muncul-muncul Blink pun gak terima dengan kejadian tersebut dan protes kepada Panitia Apalagi konser ini adalah salah satu comeback stage-nya Blackpink 4. Armada Band Saat Armada Band sedang konser di Aceh, mereka terpaksa harus mengalami kejadian yang gak mengenakan Ormas Islam Aceh tiba-tiba datang dan memubarkan dengan alasan konser tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam Ormas ini pun minta konser dihentikan Pihak kepolisian akhirnya mengamankan pihak-pihak yang ingin berkelahi Menurut pihak kepolisian, konser tersebut sudah mengantungi izin acara dan keramaian Ya, mungkin salah paham aja ya Karena terlihat penonton pria dan wanita dipisahkan Menggunakan pagar besi dengan jarak yang cukup jauh 3. Konser Slang Slangkar mana nih suaranya? Tau gak sih guys, kalau kakak Slang ini pernah emosi loh Saat sedang konser di Yogyakarta Konser bertajuk Pancasila Rumah kita tersebut sempat ricu dan beberapa penonton pun ribut Membuat kakak harus melempar tamborinya ke arah keributan dengan maksud untuk melerai Beberapa saat konser sempat dihentikan Namun saat suasana sudah cukup tenang Slang pun lanjut bernyanyi dengan membawakan lagu I Miss You But I Hate You Tuh jangan ribut ya Slangkar kalau gak mau dilemparin sama kakak Untung bim-bim gak ikutan lemparin kalian 2. Gigi Sekelas band kalem kayak Gigi aja, konsernya pernah ricu Saat ia tampil di Makassar Beberapa penonton malah membuat keributan hanya karena pogoan baperan Penonton melerai dan Ahmad Maulana ikut berkomentar dari atas panggung Pokalis Gigi ini sampai berhenti nyanyi dan marah-marah Di atas panggung, Arman ngomel dengan gaya kalemnya Mengatakan bahwa generasi muda semestinya udah gak usah rusu-rusu lagi Pilpres rusu, nonton bolah rusu Arman ini menginginkan konser gak usah ikut-ikutan rusu deh Saat sudah selesai ngomel, suasana udah kembali enak Gigi pun melanjutkan penampilannya 1. Kaisar Republik Dangdut Ini nih yang paling parah Bukan konser hardcore ataupun metal Lingkaran mosing semakin membesar Hingga memancing kericuhan besar-besaran di sebuah konser dangdut Saat itu Kaisar Republik Dangdut bersama Jihan sedang bernyanyi Namun di bagian paling belakang penonton terjadi kericuhan Awalnya sih cuma bikin lingkaran joget saja Eh, malah ricu Hingga petugas keamanan pun turun tangan Karena gak kondusif, konser pun akhirnya dibubarkan Dengan ucapan singkat dari tim penyelenggara Merdeka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bubar! Nah itu dia yang kita maksud guys Kasian juga nih penampilannya Kalau kalian punya pengalaman nonton konser yang rusuh Silahkan berbagi di kolom komentar ya Sekalian bagi tips dong Gimana biar tetap asik dan heboh Saat konser tapi gak sampai ricu Oke deh guys, sekian dulu ulasan kita kali ini Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Terima kasih dan salam damai Terima kasih telah menonton